Sidang kasus suap ketok palu dan gratifikasi RAPBD Provinsi Jambi 2017 atas terdakwa api firman syah menjalani sidang lanjutan dengan pemeriksaan saksi di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi 28 April 2022. Dalam persidangan, jaksa hadirkan 4 orang saksi, yaitu Andrea Putra, Hussein, dan Dimas dari kalangan pengusaha. Terdakwa api firman syah sangat berpengaruh pada zaman Sumizola yang menjabat sebagai gubernur Jambi pada saat itu. Selain mengatur proyek dan mengumpulkan gratifikasi dari para kontraktor, terdakwa kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017 dan gratifikasi ini juga terlibat dan berperan dalam perekrutan pejabat di lingkungan Pemprov Jambi. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Yandri Roni didampingi dua hakim anggota, Yovistian dan Hyasinta Manalu, saksi Andrea Putra, kolega APIP yang dihadirkan jaksa KPK dalam kesaksiannya menerangkan bahwa APIP membentuk tim khusus untuk merekrut pejabat di pemerintah Provinsi Jambi. Tim bentukan APIP tersebut mengusulkan nama-nama dari kalangan aparatur sipil negara atau ASN yang ikut berperan dalam memenangkan Sumizola pada pemilihan gubernur Jambi 2016. Tim ini juga menjaring dari tim sukses yang ingin menjabat suatu jabatan. APIP membentuk tim untuk mengisi jabatan Eselon 3 dan Eselon 4. Tim tersebut juga mengusulkan nama-nama ASN yang ikut membantu Sumizola seperti keluarga ASN dan mengajak tetangga memilih Sumizola sebagai gubernur. Iqbal Cek TV melaporkan.